Mahkamah Konstitusi MK akan menggelar sidang pengucapan putusan terkait sistem pemilihan umum atau pemilu pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang. Jubir MK, Fajar Laksono mengatakan, jadwal putusan perkara sistem pemilu akan digelar Kamis 15 Juni 2023 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut, Presiden dan DPR juga diminta hadir oleh MK sebagai pemberi keterangan selaku pembentuk Undang-Undang Sistem Pemilu. Panggilan sidang untuk Presiden Jokowi dan DPR akan diproses pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Terkait kehadiran Presiden dan DPR, Fajar mengatakan para pihak kemungkinan akan diwakilkan dalam sidang pengucapan putusan nanti. Sebagai informasi, sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diatur di Undang-Undang Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang diantaranya datang dari partai politik. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Marijono. Namun baru-baru ini pakar hukum Tata Negara sekaligus mantan Wamen Kumham, Deni Indrayana, mengaku, mendapatkan informasi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan tentang sistem pemilu tersebut dan mengubah menjadi sistem pemilu tertutup atau coblos partai. Dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya bisa memilih partai politiknya saja. Penetapan calon anggota dewan terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut oleh partai.